Pondok Pesantren Apabila calon santri yang positif, kami akan pulangkan terlebih dahulu ke rumahnya Dan apabila yang negatif, kita akan masukkan ke asrama putra yang steril dan terpisah dari santri-santri yang sebelumnya Sebelumnya kita juga menggali informasi dari Panitia PSB ini Dan Alhamdulillah menyampaikan kepada kami bahwasannya salah satu persyaratannya itu harus diadakan rapid antigen terlebih dahulu Itu yang membuat kami tenang karena pihak pesantren disini pun sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat Kami juga barusan di pendaftaran sampai ke ruang muzir, Alhamdulillah benar-benar terjaga Jadi kami insya Allah sangat percaya, kami tidak khawatir dengan virus artinya karena pihak Pondok Pesantren sudah melakukan dengan maksimal Dari kami selaku orang tua tentunya kami berharap bahwasannya anak kami dijadikan anak yang soleh Karena kita melihat bahwa pesantren Indonesia ini sudah pesantren yang besar Kemudian lagi pesantren yang memang mengedepankan Ahlakul Karimah Karena background pesantrennya adalah Torikoh dan Tesawuf Kita juga kenal, saya Muhammad Fatur Rahman adalah tokoh Tesawuf di Indonesia Jadi kita berharap bahwasannya dengan anak kami pesantren disini itu dijadikan anak yang soleh Tentunya bisa bermanfaat untuk orang tuanya, bukan untuk agamanya dan untuk sejarah Jadi kita berharap penuh pesantren yang dibina atau dipikirkan oleh si Muhammad Fatur Rahman ini Mampu memberikan kadar terbaik untuk di masa yang akan kaca Terima kasih telah menonton!